Identitas perekam video Bupati Alor yang marahir Risma kini telah diketahui. Perekam rencananya akan segera dilaporkan ke pihak berwajib. Dengan begitu, akan terkuak alasan perekam mengambil video serta memviralkannya. Dilansir kompas.com, Sekretaris Daerah Alor Soni Alilang membenarkan terkait identitas perekam yang telah diketahui. Pihak PMK pun berencana melaporkan perekam ke Polres Alor. Dalam penjelasannya pada Rabu 2 Juni 2021, menurut Soni, dari agenda musyawarat tersebutlah pihaknya nanti bisa mengetahui siapa penyebarnya dan juga mengapa harus diviralkan. Soni menjelaskan setelah selesai meluapkan ambarahnya terhadap kedua pegawai kemen sos tersebut, Bupati Amon Jobo, meminta maaf lalu berpelukan dengan keduanya. Dikabarkan juga, video viral Bupati Alor yang marahir Risma juga berbuntut panjang. Pasalnya, PDB mencabut rekomendasi dari dukungan kepada Bupati dan juga Wakil Bupati Alor pasangan Amon Jobo Imran Duru. Disebut, kader tak mengindahkan instruksi tersebut akan mendapatkan sanksi organisasi. Bupati Amon Jobo Imran Duru. Apa dia? Kasih ada dia itu? Sebentar, Kasih tahu Bupati, mana betul? Kau punya laporan kasih Presiden itu. Memangnya bantuan pola penanganan bantuan PKH itu apa? Coba sama bilang. Itu program apa? Pusat. Betul tidak? Program penanganan pusat untuk apa? Keluarga, harapan, miskin itu. Itu penanganannya apa? Ada di bawah pemerintah. Apa bagaimana dia bilang DPR? DPR mana itu gubernur apa? Pemerintah Bapak Menteri Borokul. Masih ya, Pak, Ibu Kofifa. Bantas moral begitu itu tempat itu korupsi. KPK tangkap lagi, nanti saya suruh Kasih tahu dia. Apa itu, Menteri? Kasih tahu dia bilang, saya apa itu. Maka saya suruh diambut di malam. Besok kamu pulang dari. Datang lagi, orang bilang, sengaja kamu datang di sini. Berarti kau tidak ikhlasnya tadi ini alurin. Kau siapa itu, kawan? Lu pergi tanya Presidennya dengan gubernur, saya siapa itu? Apa itu kamu ini? Kamu tidak menghargai orang pemerintah yang kira-kira DPR mana itu? Itu kan orang capra. Ya, toh? Bantuan itu dari pengurus PKH. Bahwa baru bilang Presidennya perintah untuk dia bagi. Dari mana itu yang moral begitu? Lalu itu menteri juga omong lulus saja begitu. Berarti dia juga tidak mengerti, ya toh? Pola bantuan ini sampai ke bawah. Tidak mengerti itu menteri bolok begitu. Makanya mulut jangan cepat dari pikiran. Pejabat itu ingat, omong itu pikir dulu bahwa omong. Demikianlah informasi dari Tribunews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.